Tindakan tegas Indonesia mengeksekusi sejumlah terpidana mati warga negara asing, menuai penolakan dan protes dari negara asal narapidana. Wujudnya Belanda dan Brazil menarik duta besarnya dari Indonesia, Australia juga mengecam eksekusi mati kedua warga negaranya. Dan yang terakhir, Presiden Brazil tidak menerima surat mandat duta besar Indonesia untuk Brazil Toto Rianto. Meski begitu, pemerintah Indonesia tetap tegas menindak hukuman yang berkaitan dengan narkoba. Minggu dini hari 18 Januari 2015 lalu, eksekusi hukuman mati terhadap enam terpidana kasus narkoba gelombang pertama dilakukan pemerintah Indonesia. Enam terpidana narkoba dieksekusi mati di dua tempat dan waktu yang berbeda, di Nusa Kambangan dan Boyolali. Lima dari enam terpidana yang telah dieksekusi mati adalah warga asing. Ang Kim Soe, warga Belanda, Marco Archer, warga Brazil, Tranti Bichan, warga Vietnam, Daniel Enemuo, warga Nigeria, serta Namao Nadenis, warga Malawi. Tanggapi eksekusi ini saat itu Presiden Joko Widodo buka suara. Ya memang sudah telepon ke saya, Raja Willem dari Belanda, kemudian Presiden Brazil, Presiden Dilma juga sudah telepon. Tapi kami sampaikan bahwa eksekusi mati itu oleh pengadilan. Kita harus menghormati usaha-usaha yang dilakukan oleh negara lain terhadap warga negaranya. Kita juga sama, kita juga akan berusaha. Saya kira itu kita saling menghormati. Senada dengan Presiden, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa eksekusi mati bukanlah keputusan semena-mena. Eksekusi mati adalah bentuk ketegasan pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba. Eksekusi mati yang sudah kita laksanakan tengah malam tadi menjelang dini hari adalah proses perjalanan terakhir dari para terbilana sebagai bertanggung jawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing yang bersangkutan. Dan di sisi lain tentunya, sekali lagi adalah wujud daripada sikap tegas pemerintah Indonesia bahwa kita tidak pernah akan ada kompromi. Eksekusi mati terpidana narkoba warga negara asing ini berbuntut kepada hubungan diplomatik. Protes terhadap eksekusi mati pemerintah Brazil dan Belanda menarik duta besarnya dari Indonesia. Langkah diplomatik yang cukup keras ini adalah buntut eksekusi mati terhadap warga mereka. Presiden Brazil Dilma Rousseff berang karena lobi menyelamatkan warganya Marco Archer Cardoso Moira gagal. Sementara Menteri Luar Negeri Belanda Bert Kunders mengutuk hukuman mati yang menurutnya melecehkan martabat manusia. Beragam reaksi dari negara asal terpidana narkoba ini tak membuat Indonesia luluh. Sebaliknya pemerintah kian tegas dan akan mengeksekusi narapidana narkoba gelombang 2. Salah satunya eksekusi dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Keduanya adalah terpidana mati kasus narkoba sindikat Bali 9 yang ditolak gerasinya oleh Presiden Jokowi. Pemerintah Australia menolak keras eksekusi mati ini. Mereka memohon agar pemerintah Indonesia membatalkan eksekusi kedua warga negaranya. Beragam upaya dilakukan Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Selain melobi Presiden Jokowi, langkah pendekatan lain juga dilakukan. Bahkan Perdana Menteri Tony Abbott sempat mengungkit bantuan tsunami Aceh 2004 lalu sebagai penggambaran hubungan baik Indonesia dan Australia. Tsunami, Australia sent a billion dollars worth of assistance. We sent a significant contingent of our armed forces to help in Indonesia with humanitarian relief. And Australians lost their lives in that campaign to help Indonesia. And I would say to the Indonesian people and the Indonesian government, We in Australia are always there to help you. And we hope that you might reciprocate in this way at this time. Pernyataan ini menuai aksi protes dari warga Indonesia, khususnya warga Aceh. Lewat akun Twitter dan aksi nyata, mereka melakukan gerakan mengumpulkan koin untuk mengembalikan dana bantuan ke Australia. Tanggapi respon ini, pemerintah Australia mengklarifikasi pernyataannya bahwa Australia mencoba menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia selama ini memiliki hubungan kerjasama yang baik. Terakhir aksi protes terhadap Indonesia dilakukan pemerintah Brazil. Jumat pagi waktu Brazil, Dilma Rousseff, Presiden Brazil tidak menerima surat mandat Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Totor Rianto, pada upacara resmi penerimaan para dubes asing baru di Brazil. Totor Rianto pun hanya dapat menyaksikan penerimaan dubes baru untuk Venezuela, El Salvador, Panama, Senegal, dan Yunani. Merespon sikap Presiden Brazil, pemerintah Indonesia langsung memanggil pulang Toto ke Jakarta sekaligus menyampaikan nota protes kepada Brazil. Sikap Brazil ini terkait eksekusi hukuman mati terpidana narkoba warga negara Brazil Marco Archer Januari lalu dan rencana eksekusi warga Brazil ke-2, Rodrigo Gularte, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Tim Liputan mengaporkan untuk NET.